Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin berbagi tutorial membuat rekap nilai dari beberapa file respon siswa di Google Spreadsheet Di sini saya sudah mempunyai beberapa file Google Spreadsheet yang berasal dari respon siswa Dari soal yang saya terkecekan di Google Form Dari beberapa file respon tersebut kita akan buatkan rekap nilainya Nama kita buat dulu filenya, masuk ke Google Drive, pilih baru, kemudian pilih Google Spreadsheet Misalnya kita beri nama filenya dengan nama rekap nilai Kemudian kita buat kolom-kolom Di antaranya adalah Kelas Kemudian nama nomor Selalu itu nama siswa Kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya Sebanyak tugas yang ingin direkap nilainya Saya akan merekap 5 tugas yang berasal dari respon siswa Kemudian saya isi kelasnya Misalnya ini saya merekap kelas 2A Kemudian nomornya saya buat 2 digit Yaitu 01, 02, 03, dan seterusnya Oke ini data kelas Nomor dan nama siswa sudah saya masukkan ke dalam Tabel rekap nilai Selanjutnya kita masuk ke file respon tugas yang pertama Tapi yang pertama kali kita cek dulu Nomornya harus dibuat 2 digit Jadi biasanya kan ada siswa Masukkan nomor absen itu hanya 1 digit Maka kita harus ubah menjadi 2 digit Nah ini ada kesalahan harus kita betulkan Tadi ada 29B Harus dibuat jadi 29 Ubah dulu semua nomor absen yang masih 1 digit Menjadi 2 digit semuanya Jadi 8 berubah menjadi 08 Kita cek dulu semua nomor absen Apakah sudah 2 digit semuanya Selanjutnya kita membuat kode siswa Yaitu berasal dari kelas dan nomor absen Menggunakan rumus ref formula Langsung kita copy paste aja Di situ nanti akan saya share di kolom deskripsi Rumusnya Dan kita letakkan di kolom AE Letak kolomnya itu conditional saja Kalau saya ini di akhir setelah kolom jawaban anak-anak Setelah dipaste tempel ternyata muncul ref Maka kita harus mengganti kolom referensinya Karena kode siswa berasal dari kombinasi kelas dan nomor absen Langsung kita ubah saja referensinya menjadi kolom D Yaitu kelas Dan kolom E Yaitu nomor absen Kita tuliskan sebagai berikut Yaitu D Kemudian titik 2D Dan kolom E titik 2E Selanjutnya kita copy Untuk skor Kita copy Dan paste kan Atau tempelkan di kolom sebelahnya kode siswa Yaitu kolom AF Langsung otomatis muncul Langkah selanjutnya Yaitu kita copy kan Rumus formula Untuk rekap nilai Buka file spreadsheet Rekap nilai yang sudah dibuat di awal tadi Pastikan rumus rekap nilai tadi Di kolom bukas sabu Kita tempel Atau dipaste Kembali Kita kembali lagi ke file response siswa Kemudian ganti nama sheetnya Dari form response 1 Kita ubah Atau kita ganti Namanya menjadi Respon Huruf besar semua Kemudian klik Tom bagikan Atau share Tombol hijau itu Ubah menjadi Ke siapa saja Yang memiliki link Salin linknya Lalu kita kembali Ke file Recap nilai Kita ubah Alamat URL nya Dengan link yang sudah kita salin tadi Kita block dulu Kita ganti Kita hapus Terus kita Pastikan alamat Link yang kita dapatkan Tadi Ingat bahwa Kode siswa dan Skor Itu berada di kolom AE dan AF Pada file Respon Siswa Maka Di file Rekad nilai Pada bagian itu Respon Kita ubah Awalnya AC menjadi AE Dan AD Menjadi AF Pokoknya Sesuai Dengan Selanjutnya Pastikan Bahwa Dan Kelas itu Skor Ada di kolom A Ada di file Respon Dan Nomor Berada di kolom B 2 Kalau sudah Benar Langsung Tekan Enter Nah Langsung Muncul Nilainya 88 28 Setelah itu Langsung Kita Tarik Saja Setelah Menyalin Kebawa Secara Otomatis Nilainya Muncul Semuanya Selanjutnya Kita Coba Untuk Merekad Nilai Dari File Tugas Kedua Copy Pastikan Rumus Kode Siswa Di kolom AC Langsung Muncul Itu Secara Otomatis Karena Posisinya Kolom Kelas Dan Nomor Sudah Tepat Maka Langsung Bisa Muncul Dengan Benar Kombinasi Kelasnya Yaitu Ada 2A22 2A25 Dan Sebagainya Copy Paste Juga Untuk Rumus Skor Di kolom AD Pastikan Juga Itu Ya Nomor Absen Harus Dua Digit Jadi Jika Masih Ada Yang Satu Digit Maka Harus Diubah Dulu Menjadi Dua Digit Nama Sheet Juga Harus Diganti Menjadi Respon Huruf Besar Semua Kemudian Klik Tombol Bagikan Pastikan Status Linknya Adalah Siapa Saja Di Internet Yang Miliki Link Ini Dapat Melihat Kemudian Tekan Salin Link Copy Paste Rumus Recap Nilai Pastikan Atau Tempel Di Kolom Tugas 2 Lalu Ganti URL Dengan Link Yang Sudah Disalin Tadi Jangan Lupa Untuk Memeriksa Kolom Referensi Kode Siswa Dan Skor 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 Jika Sudah Benar Maka Muncul Nilainya Lalu Langsung Tarik Aja Kebawah Otomatis Nilai Tugas 2 Akan Muncul Selanjutnya Untuk Tugas 3 4 Dan 5 Langkah Langkah Sama Seperti Tugas 1 Dan Tugas 2 Oke Cukup Sekian Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Terima Kasih